Selain di desa ngerancang, normalisasi juga dilakukan di sungai Jatimulyo. Normalisasi sungai Jatimulyo ditargetkan sepanjang 1.500 meter. Normalisasi sungai di desa Jatimulyo sepanjang 1.500 meter mulai dikerjakan petugas dari PUSDA Bojonegoro. Kegiatan normalisasi sungai tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam program TMM direguler ke-110 Bojonegoro. Pekerjaan normalisasi sungai Jatimulyo sudah dilakukan sejak Kamis lalu. Mengingat sulitnya medan dan banyaknya tumbuhan milik warga, pekerjaan diperkirakan akan selesai dalam 5 hari. Berapa meter ini? Ini untuk normalisasi 1.500 meter. Itu mulai dari mana? Mulai dari 100 meter sebelum jembatan yang di atas ini, kemudian mundur ke alas samping. Ditargetkan berapa hari nanti untuk sampai sana? Ini ditargetkan 10 hari. Dengan normalisasi sungai dalam program TMM di ini, diharapkan masyarakat bisa memberikan dukungan dengan menabang pohon di sekitar sungai agar pekerjaan cepat selesai. Robadi IMTV melaporkan.